Terima kasih. Setelah malam ini saat doa malam, ada mujizat boleh terjadi bagi setiap kita. Bagi bapak ibu saudara yang ingin didoakan atau memberikan kesaksian, dapat mengakses live chat youtube gms.id.io dan WA Center di 085-6060-90200. Mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan malam hari ini. Bapak terima kasih buat malam ini. Kami datang malam ini Tuhan. Membawa hati kami, membawa segenap keberadaan kami. Menyembah engkau ala kami yang hidup, ala kami yang kudus. Kami percaya Tuhan malam hari ini, walaupun ibadah secara online boleh kami lakukan Tuhan, tapi kami tahu engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Saat doa dinaikkan, kuasa A dicurahkan di setiap rumah. Di setiap rumah yang menyaksikan acara ini Tuhan. Kami percaya ada mujizat boleh terjadi. Kami menyembah engkau Tuhan bukan karena berkat-berkatmu saja, tapi kami menyembah engkau karena engkau baik. Ini Tuhan penyembahan kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus. Amin. Kucinta kau selalu kutinggikan, kuagungkan selamanya. Mari panggil dia Yesus. Yesus kau subuh baik. Amin. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu kutinggikan, kuagungkan selamanya. Kau selalu kutinggikan, ku selalu kutinggikan, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan ucapan syuruh. Katakan bersama-sama. Yesus kau subuh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu kutinggikan, kuagungkan selamanya. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Kau yang layak terima semua pujian. kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyelamu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Benar Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Engkau ala kami yang luar biasa. Saat ini kami datang Tuhan. Dengan keribuan yang mendalam. Untuk menyembah Engkau ala kami yang dasyat. Ini Tuhan penyembahan dari hati kami. Mari bersama-sama kita katakan. Saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan. Saat ini ku datang bersucu. Meninggikan namamu yang ku duk. Engkau lah batu keselamatanku. Kota benteng dan perlindunganmu. Saatmu di dalam kesesakan. Tuhan. Ku tahu janjimu selalu dengur. Dan ku sembah. Dan ku sembah kau. Ku merendahkan diri. Mencari wajahmu. Oh Tuhan. Tuhan. Nantikan lawatanmu. Untuk memulihkanku. Curahkanlah anugerahmu bagi. Mari cepat Tuhan. Bersama-sama kita mengangkat puji ini sekali lagi. Saat ini ku datang bersucu. Ini kami Tuhan. Di hadapan tatamu Tuhan. Saat ini ku datang menyembah. Meninggikan namamu yang ku duk. Engkau lah batu keselamatanku. Kota benteng. Kota benteng dan perlindunganmu. Saatmu di dalam kesesakan. Ku tahu janjimu selalu dengur. Mari bersama-sama katakan. Dan ku sembah kau. Ku merendahkan diri. Mencari wajahmu. Oh Tuhan. Tuhan. Nantikan lawatanmu. untuk memulihku. Untuk memulihkanku. Curahkanlah anugerahmu bagi. Dan ku sembah. Dan ku sembah kau. Ku merendahkan diri. Ku merendahkan diri. Mencari wajahmu. Oh Tuhan. Mencari wajahmu. Mencari wajahmu. Seperti. Ujung wajahnya. Kan di dalam kesesanku. Ku merendahkan diri Mencari wajahmu Oh Tuhan Nantikan lawatanmu Untuk memulihkanku Curahkanlah anugerahmu bagiku Dan ku sembah kau Ku merendahkan diri Mencari wajahmu Oh Tuhan Nantikan lawatanmu Untuk memulihkanku Curahkanlah anugerahmu bagiku Oh Jurahkanlah Tuhan Anugerahmu Kira-lahanlah msi kira-lahan Kira-lahanlah dengan so Sikira-lahanlah sila Kira-lahanlah dengan so Haleluya Mari menyembah Teruslah menyembah Biarlah yang terima sembah Haleluya Terima kasih telah menonton 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 Jalan orang benar Terima kasih telah menonton Menonton Terima kasih telah menonton Kita berjalan Dan Menonton Terima kasih telah 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 menonton Itu pasti doa dan harapan setiap kita Gak ada kan yang pengen Aku gak sukses Pasti semua pengen sukses Masalahnya Ketika kita sudah mulai sukses Ketika kita sudah mulai nyaman Kita ini berusaha mempertahankan Kenyamanan tersebut Bener ya Bapak Ibu Saudara ya Gak apa-apa gak ada yang salah dengan itu Tetapi terkadang Ketika kita mulai mempertahankan itu Secara sadar atau gak sadar Tuntutan demi tuntutan Itu semakin meningkat ketika kita penuh Pertahanan merasa aman Kita dituntut Karena sudah merasa nyaman Aku harus seperti itu Dan kadang ketika tuntutan itu tidak terpenuhi Mulailah muncul yang namanya Kekhawatiran Karena merasa Aku sudah gak nyaman Aku sudah mulai Gak bisa mencapai seperti ini Rasa khawatir itu mulai menghantui Bisa saya katakan dalam tanda petik Mulai menghantui kita Karena kita gak rela kehilangan rasa aman itu Karena sebelumnya kita sudah meraihnya Hari ini Kita mau katakan bagi setiap kita semua Jangan sampai masalah kekhawatiran itu Menggerogoti kehidupan peruanian di setiap kita Masalah persoalan apapun yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita Memang selama kita hidup itu terjadi Tapi jangan biarkan kekhawatiran itu Menggerogoti kita Sehingga membuat kita ini gak percaya sama Tuhan Ijinkan Tuhan itu Selalu menyatakan Tadi gak katakan penyertaan Tuhan itu selalu sempurna bagi setiap kita Kalau penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap kita Gak sepatutnya kita khawatir Gak sepatutnya kita ini panik Tapi harusnya kita ini tenang Karena kita tahu Tuhan yang besar Firman Tuhan di dalam Matius Pasalnya yang ke-13 Ayatnya yang ke-22 Itu adalah salah satu Itu Tuhan Yesus itu lagi kotbah Dia lagi ada di sebuah kapal Kemudian dia kotbah di banyak orang Bersama dengan murid-muridnya Ini perumpamaan yang cukup terkenal juga Tentang penabur dan benih Saya mau baca yang ayat 22 aja Firman Tuhan demikian Yang ditaburkan di semak duri Ialah orang yang mendengar firman itu Lalu Ini coba dilihat Baca sama-sama ya Bapak Ibu Surah Kekuatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan Menghimpit firman itu Sehingga tidak berduah Tadi saya katakan Jangan sampai kekhawatiran itu Menggeroboti kehidupan perohanian kita Karena kita Sebelumnya kita sudah merasakan Aman Nah Kekuatiran dan kenikmatan hidup itu Seumpama kalau di firman Tuhan ini Seperti tanah yang penuh dengan Semak duri Perumpamaan Tuhan Dan Yesus ini jelas sekali bagi setiap kita Kalau kita ada di tanah yang penuh dengan semak duri Maka firman itu tidak akan bisa bertumbuh dengan tubuh Kadang ya itu sama Semak duri itu tadi Ya seperti kekhawatiran itu Sehingga firman Tuhan itu Tidak bisa bertumbuh dengan baik Di tanah hati kita Firman Tuhan itu Tidak bisa menyegarkan jiwa kita Jangan izinkan itu terjadi Di dalam kehidupan setiap kita Kesejahteraan jiwa kita Seharusnya Lebih kita utamakan Daripada ngomong hal-hal yang jasmani Amen Bapak Ibu Saudara Kadang kita ini cara berpikir Kita ini terbalik Kita ini menyibukkan diri sedemikian rupa Untuk mengejar penghasilan tambahan Yang jauh lebih besar Tidak ada yang salah Tapi sementara itu Kita ini mengalami kekhawatiran Dan ketemasan Yang ujung-ujungnya Kita akan mengalami Kelelahan Jangan biarkan itu terjadi Dalam kehidupan setiap kita Utamakan firman Tuhan Di dalam kehidupan setiap kita Lebih dari apapun yang ada Dengan kenikmatan dunia Saya percaya Kalau kita mengutamakan firman Tuhan Kita akan memperoleh kepuasan hidup Yang terjadi di dalam kita Amen Bagaimana caranya Tentunya kita sebagai orang Pertaya Baca Dan merenungkan firman Tuhan Ketika kita sering membaca Dan merenungkan firman Tuhan Ketika kita sering bergaul Dengan firman Tuhan Saya percaya Kekuatiran itu dengan sendirinya Akan kuil Mungkin kita tidak sadar Tetapi Ketika kita semakin bersebut Ketika kita semakin bergaul Dengan firman Tuhan Kita yang semakin mempertahankan Akan ditambahkan kepadamu Ketika kita mengutamakan Tuhan Ketika kita selalu bersebut dengan Tuhan Maka damai sejahtera Kesejahteraan jiwa kita Itu jauh melebih Apapun yang bisa dunia Berikan kepada setiap kita Dan saya percaya Kita akan hidup di dalam Setiap rencana Allah yang sempurna Amen Bapak Ibu Saudara Biar malam hari ini Firman Tuhan ini meneguhkan Bagi setiap kita Tidak ada yang salah Ketika kita hidup di dalam berkat Tuhan Tidak ada yang salah Kalau Tuhan itu izinkan kita ini Mengalami Karena firman Tuhan katakan Apa saja yang kita buat berhasil Tapi jangan sampai Ketika kita sudah tidak Apa ya Ketika kita sudah mulai merasa nyaman Kemudian ada sesuatu yang terjadi Kita tidak bisa mencapai itu Ada rasa kekhawatiran 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 Kita akan mengalami kelelahan Begara rohan Izinkan Izinkan firman Tuhan itu Jatuh di tanah hatimu yang subur Supaya dia bisa bertumbuh berdua 30, 60, 100 kali lipat ganda Amen Bapak Ibu Saudara Haleluya Sebentar kita akan berdoa Bagi setiap permohonan doa yang masuk Saya ajak setiap kita bisa Tenangkan hati kita Tenangkan hati kita Teduhkan hati kita Saya ajak kita sembah Tuhan sekali lagi Izinkan Tuhan Bekerja Izinkan Tuhan berkarya malam hari ini Di dalam kehidupan Anda Mengalirlah kuasa roh kudus Mengalirlah di tempat ini Mengalirlah o roh kudus Mengalirlah di tempat ini Mengalirlah kuasa roh kudus Mengalirlah di tempat ini Mengalirlah kuasa roh kudus Mengalirlah kuasa roh kudus Mengalirlah kuasa roh kudus Di tempat ini mengalirlah, oh roh kudus, di hidupku mengalirlah, oh roh kudus. Di hidupku mengalirlah, oh roh kudus, kulihkanku. 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 Kulihkanku sendiri Tuhan yang akan menuntun dia. Kulihkanku. 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 Tuhan. Sehingga kita ketika dia bertemu dengan orang, ketika dia bertemu dengan sebuah project, ketika dia bertemu dengan rekan atau pebisnis atau siapapun juga Tuhan. Di situ engkau ada di tengah-tengah dan engkau turut campur tangan. Karena anakmu boy Tuhan menyerahkan semua permasalahan ini ke dalam tanganmu Tuhan Akan ada kuasa yang luar biasa akan mengalir kepada saudara boy ini Tuhan Sehingga Tuhan keuangan secara finansial itu bisa terselesaikan Terima kasih Bapak Kami juga berdoa untuk saudari kami uni Tuhan Yang mempunyai kerinduan untuk memiliki mobil Tuhan Sekiranya Bapak engkau adalah Allah yang baik Engkau tidak pernah memberi roti Engkau tidak pernah memberi ular ketika anaknya meminta ikan Engkau tidak pernah memberi batu ketika anaknya meminta roti Bapak sekiranya engkau terus bekerja Tuhan Sehingga saudari kami ini secara finansial tercukupkan Tuhan Sehingga keinginannya sesuai dan seturut kehendakmu Maka terjadilah Terima kasih Bapak kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Haleluya, haleluya Saat ini Tuhan amba juga berdoa Bagi saudara Esther Valencia Kalau minggu depan Tuhan Beliau akan interview di Semarang Amba berdoa, amba memberkatinya Tuhan Kami sepakat hari ini Dari tempat ini Tuhan kami memberkati di dalam nama Yesus Ketika saudara Esther ini di interview Tuhan Dia boleh diterima Dia boleh diterima di tempat kerja tersebut Tuhan di Semarang Tuhan di dalam nama Yesus Di dalam nama Yesus Setiap pertanyaan apapun Untuk menginterview dia Dia boleh menjawabnya dengan benar Dia boleh menjawabnya dengan baik Dengan tegas Tuhan Biar hikmat yang berasal daripada Engkau itu menyertainya Tuhan Di dalam nama Yesus Sama seperti ketika Daniel Tuhan Sama seperti ketika Yusuf Tuhan Seperti itu juga lah hikmat itu yang akan menyertai Saudara Esther di dalam nama Yesus Juga berdoa buat pasangan hidupnya Tuhan Biar engkau juga akan menemukan pasangan hidup yang sesuai Pasangan hidup yang takut akan Tuhan Boleh dipertemukan dengan saudari Esther di dalam nama Yesus Kami percaya Tuhan Engkau tidak akan Engkau tidak akan pernah Tidak memberikan yang terbaik kepada saudari Esther Tuhan Di dalam nama Yesus Biar engkau mempertemukannya dengan secara yang ajaib Mungkin Dia enggak pernah berpikir Tuhan Tentang nanti berjumpa dengan pasangan partnernya yang seperti apa Tetapi suatu saat Ketika berjumpa dengan pasangan hidupnya Dia boleh memberikan kesaksian Sungguh Tuhan yang ajaib Yang mempertemukan dia Dengan pasangan hidupnya Tuhan Di dalam nama Yesus Biar pasangan hidup yang sepadan Pasangan hidup yang takut akan Tuhan Itu boleh kau temukan Tuhan dengan saudari Esther Tuhan Di dalam nama Yesus Di dalam nama Yesus Juga berdoa Kalau rindu memiliki rumah juga Di kota Ponorogo Tuhan Kami berdoa di dalam nama Yesus Engkau juga Tuhan yang akan menyertai Setiap tangan pekerjaan Apapun yang saudari Esther ini lakukan Tuhan Biar sungguh-sungguh dia boleh melakukannya yang baik Boleh melakukannya sesuai dengan kehendakmu Tuhan Sehingga boleh memiliki modal Boleh memiliki dana dan biaya yang cukup Untuk bisa membeli rumah di Ponorogo Tuhan Di dalam nama Yesus Bahkan seperti apa rumah yang diimpikan Yang diharapkan dan diinginkan Itu boleh tepat seperti yang dia mau Kami percaya Tuhan Ala roh kudus Engkau yang selalu menggandeng saudari Esther ini Tuhan Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Kalau ada saudara kami Tuhan Yang panik Yang overthinking Kami tahu Tuhan setiap kami Engkau beri hikmat Setiap kami Engkau beri pikiran Dan tapi Di setiap kami ada damai Sukah cita yang dari Engkau sendiri Tuhan Sekiranya malam hari ini Kami berdoa untuk saudara kami Yang panik dan overthinking Tuhan Sekiranya semua khawatir itu Diserahkan kepada Engkau Tuhan Karena ku Yang kau pasangkan pada setiap kami itu Enak dan ringan Tuhan Terima kasih Bapak Damai sukah cita itu bukan dari luar Tetapi damai sukah itu akan timbul Dari dalam diri saudara kami ini Tuhan Karena roh kudus ada di dalam dirinya Roh penolong itu ada di dalam dirinya Kami percaya Tuhan Matu dengan yang lain Saling Mau Tahu kelemahan satu Daripada Dengan yang lain Tuhan Disitulah kesempurnaan Dari Engkau sendirilah Yang ada terjadi di dalam keluarga ini Kami percaya Tuhan Roh kudus yang akan menolong Tuhan Baik dari sisi istri Maupun dari si suami Dari mereka akan bersaing Untuk saling memaafkan Tuhan Mereka bukan bersaing Untuk saling menyalahkan Dan disitulah Kuasamu terjadi Pemulihan keluarga terjadi Berkat atas keluarga itu Turun di dalam nama Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Kau sungguh luar biasa Kami juga berdoa Sepakat Tuhan di dalam nama Yesus Buat saudara kami yang memohon Hidupnya diberkati Oleh Tuhan Dan juga meminta jodoh Meminta pasangan hidup Tuhan Saat ini Bagi Anda yang Request doa ini Dimanapun Anda berada saat ini Kami memberkati hidupmu Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Di masa-masa pandemi Seperti ini Mungkin Merasakan kekeringan Mungkin merasakan Keletihan Hari ini Buka hatimu Ijinkan sekali lagi Tuhan menjama hidupmu hari ini Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Saya teringat Isak Isak Bagaimana ketika dia Mengalami Kelaparan yang Begitu hebat Dia hendak Pergi ke Mesir Dan disitu Tuhan berbicara Kepada Isak Supaya dia Tetap tinggal di Gerar Di tanah orang Filistin Tidak usah Pergi ke Mesir Padahal disana Juga mengalami Kelaparan yang demikian Hebat Tetapi disitu Tuhan berkata Tuhan berjanji Kepada Isak Tuhan akan Menyertai Tuhan akan Memberkati Di tengah-tengah Kelaparan yang Sedemikian rupa Dan hari ini Engkau yang memohon Permohonan doa ini Percayalah Tuhan memberkati Engkau Percayalah Tuhan Menyertai Engkau Sama seperti Ketika Tuhan Memberkati Isak Bahkan dikatakan Isak Kian lama Kian Kaya Tambah Kaya Sangat Kaya Di tengah-tengah Kelaparan Itu oleh Karena Tuhan Yang membuatnya Saat ini Hal yang sama Tuhan bisa membuat Hal itu terjadi Dalam kehidupan saudara Ketika saudara Benar-benar Percaya Penyertaan Tuhan Itu sempurna Atas hidup Anda Tuhan Sanggup Memberkati Di tengah-tengah Situasi Pandemi Di tengah-tengah Kekeringan Yang seperti ini Bergantunglah Kepada Tuhan Jangan pernah Menyerah Jangan pernah Putus asa Tapi biarlah Engkau semakin Semangat Bangkitkan Imanmu Pegang tangannya Pegang janjinya Dia selalu Menyertai Dan memberkati Engkau Dan juga Tuhan akan Memberikan pasangan Hidup yang sepatan Dan takut akan Tuhan Di dalam hidup Anda Tuhan akan Mempertemukan Dengan Pasangan Hidup partner Yang sesuai Dengan kehendak Tuhan Terimalah ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Ya Bapak yang Luar biasa Ada saudara kami Tuhan Yang pergelangan Kaki kanannya Sedang sakit Dan telinga kanannya Berbunyi Tuhan Tuhan Izinkan Setiap kami Berdoa Dan berseru Menyebut Engkau adalah Jehovanisi Allah yang Menyembuhkan Kami percaya Tuhan Malam hari ini Engkau menjama Dia Tuhan Engkau menjama Saudara kami ini Pergelangan tangan Kanannya Juga Telinganya Tuhan Yang berdenging Tuhan Tuhan Sekiranya Engkau sendiri Yang campur Tangan Tuhan Secara ajaib Menyembuhkan Dia Tuhan Sehingga Di hari-hari Begutnya Sakitnya Akan berkurang Telinga Dengsingan Itu akan Berkurang Kami percaya Dan kami Berseru Dan berdoa Di dalam Nama Tuhan Yesus Segala bentuk Yang menghalang-halangi Kami usir Di dalam Nama Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Terima kasih Kami percaya Saudara kami Menerima kesembuhan Yang dari Engkau sendiri Terima kasih Bapak Bapak kami juga Berdoa Untuk saudari Irma Tuhan Sekiranya Pemulihan Jantungnya Di tanggal 17 April Tuhan Jadwal Kateter Juga Kesembuhan Untuk Mujijat Untuk Ginjalnya Yang baru Dan cuci Darat Oh Tuhan Semua organ Yang ada Di dalam Saudari Irma Ini Tuhan Adalah organ Yang dari Engkau Engkau Yang menciptakan Kalau Engkau Izinkan Tuhan Memang ada Penyakit Atau apapun Juga Namun Dia telah Mengalami Sesuatu Pemulihan Suatu Surgery Ataupun Juga Kateter Dan lain-lain Kami percaya Tuhan Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Akan diganti Ke jantung Akan digantikan Ginjal-ginjal Yang baru Dari Engkau Terima kasih Bapak Terima kasih Untuk semua Peralatan medis Untuk semua Dokter Untuk semua Obat Yang mungkin Dia makan Malam hari ini Atau Hari-hari Berikutnya Tuhan Melalui Hal-hal Itulah Engkau Akan bekerja Dengan Luar Biasa Tuhan Akan ada Excellent Yang dari Engkau Sendiri Tuhan Yang menyembuhkan Setiap Ketidakbenaran Pada jantung Dan ginjal Saudara Irma kami Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Engkau Allah yang Luar Biasa Sungguh Luar Biasa Engkau Amba Juga berdoa Tuhan Buat saudara Yang malam hari ini Dengan Jujur Tuhan Berkata Sudah lama Menjauh Daripada Engkau Tuhan Bahkan Sempat Pindah Keyakinan Kepercayaan Hari ini Saudara ini Dengan Jujur Dia Rindu Ingin Kembali Kepada Engkau Amba Berdoa Tuhan Sama Seperti Bapak Yang Menunggu Si Bungsu Dengan Tangan Yang Terbuka Lebar-lebar Untuk Kembali Pulang Amba Percaya Engkau Juga Menunggu Saudara Ini Tuhan Untuk Kembali Bersekutu Dengan Engkau Hari ini Amba Percaya Ketika Saudara Ini Mengikuti Tuhan Ala Rokudus Jamah Hatinya Ala Rokudus Penuhi Hatinya Saat Ini Dengan Kasih Yang Besar Yang Dari Engkau Di Dalam Nama Yesus Biar Kasih Alam Menjamah Hidupmu Biar Kasih Alam Menjamah Hatimu Hari Ini Sungguh Sungguh Ala Rokudus Terindu Memeluk Engkau Dan Biar Hari Ini Engkau Boleh Kembali Merasakan Betapa Menyenangkan 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 Hidup Di Dalam Dia Betapa Indah Hidup Di Dalam Kasih Tuhan Betapa Menyenangkan Ketika Kita Ada Di Dalam Dekapan Bapak Nama Berdoa Tuhan Bukan Hanya Terjadi Malam Hari Ini Saja Tapi Sampai Seterusnya Tuhan Saudara Ini Tuhan Akan Semakin Biat Semakin Tegun Semakin Rindu Bersekutu Dengan Engkau Tuhan Di Dalam Nama Yesus Kristus Tuhan Haleluya Terima kasih Bapak Malam Hari ini Kami berdora Untuk Saudara Kami David Tuhan Yang Hindu Untuk Dikarunai Anak Kiranya Tuhan Engkau Akan Berikan Keturunan Kepada Dia Tepat Pada Waktunya Bapak Dan Juga Tuhan Apabila Di Benjolan Istrinya Ada Benjolan Di Payudara Sebelah Kanan Tuhan Oh Sekiranya Bapak Apabila Itu Terjadi Sesuatu Engkau Yang Membuatnya Menjadi Lunak Ataupun Tidak Menjadi Sebuah Yang Ganas Tuhan Sekiranya Engkau Turut Dan Bercampur Juga Bekerja Untuk Kesembuhan Mamanya Yang Sedang Asam Lambung Bapak Hipertensi Atau Tekanan Bola Matanya Tinggi Juga Untuk Tantanya Yang Sedang Mengalami Gejala Jantung Koroner Oh Bapak Sekiranya Engkau Terus Beracara Di Dalam Keluarga Saudara Kami David Ini Bapak Sehingga Engkau Jauhkan Dari Segala Macam Penyakit Bapak Engkau Allah Yang Baik Engkau Allah Yang Memberi Apa Yang Anak Minta Namun Dengan Dewasa Engkau Akan Mendidik Saudara Semuanya Makin Hari Makin Bersungguh Untuk Mencari Engkau Bapak Terima Kasih Bapak Sekiranya Kau Memberi Kesuksesan Karir Kepada Saudara Kami David Sehingga Ketika Bekerja Orang Bisa Melihat Ada Kristus Di Dalam Dia Sehingga Orang Lihat Memang Ada Bedanya Anak Anak Dunia Dengan Anak Tuhan Anak Tuhan Bertanggung Jawab Di Dalam Bekerja Terima Kasih Sekiranya Engkau Terus Bekerja Di Dalam Keluarga Saudara Kami David Terima Kasi Kami Berdoa Tuhan Untuk Saudara Kami Yang Meminta Kesembuhan Buat Kaki Suaminya Yang Terinfeksi Tuhan Bengkak Tuhan Kami Tuhan Dikarenakan Apa Infeksi Dan Bengkak Tuhan Tapi Kami Percaya Tuhan Kalau Engkau Turut Bekerja Kalau Ada Saudara Kami Yang Meminta Maka Engkau Akan Menyembuhkan Dengan Kuasamu Yang Ajaib Engkau Akan Menyembuhkan Dengan Obat Dengan Dokter Ataupun Dengan Diperiksa Apapun Tuhan Jauhkan Dari Segala Sesuatu Yang Jahat Terima Kasih Bapak Malam Hari Ini Kami Berdoa Untuk Saudara Kami Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Nama Yang Penuh Kuasa Itu Thank you Tuhan Kami Percaya Tuhan Dengar Setiap Doa-doa Yang Kami Naikkan Akan Engkau Menjawabnya Tepat Pada Waktunya Sesuai Dengan Kehendak Mu Kami Percaya Tuhan Doa Orang Benar Besar Kuasanya Amin Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Amba Serahkan Setiap Doa-doa Kami Malam Hari Ini Kedalam Tangan Mu Biar Kau Yang Menampung Nya Di Dalam Kirbat Mu Di Dalam Yang Masih Ingin Terus Didoakan Bapak Ibu Saudara Bisa Mengirimkan Permohonan Doa Ada Dari Kami Ada Tim Doa Yang Terus Akan Tetap Berdoa Bagi Setiap Permohonan Yang Bapak Ibu Masukkan Kepada Kami Mengalirlah Kuasa Rok Kudus Mengalirlah Di Tempat Ini Mengalirlah Oh Rok Kudus Di Hidup Ku Mengalirlah Mengalirlah Kuasa Rok Kudus Mengalirlah Di Tempat Ini Mengalirlah O Rok Kudus Di Hidup Ku Mengalirlah 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 O Rok Kudus Pulihkanku Bapak Bapak Kami Berdoa Tuhan Untuk Gereja Mawarsyaron Surabaya Gereja Yang Kami Cintai Tuhan Kami Berdoa Untuk Gembala Sidang Kami Pastor Yusuf Sutanto Tuhan Sekiranya Engkau Makin Hari Makin Menaruh Hikmat Dan Mempertajam Dia Di Dalam Memimpin Setiap Kami Tuhan Setiap Kami Akan Dia Pimpin Makin Hari Setiap Kami Akan Makin Mirip Seperti Kristus Tuhan Kami Juga Berdoa Untuk Para Pemimpin Pester Yang Ada Di Gereja Mawarsyaron Surabaya Tuhan Setiap Dari Mereka Akan Kau Pakai Dengan Luar Biasa Tuhan Dan Kami Percaya Bahwa Roh Kudus Yang Ada Pada Setiap Mereka Akan Juga Menuntun Setiap Kami Jemaat Jemaat Tuhan Menjadi Jemaat Jemaat Yang Sangat Mengasihi Kristus Bahkan Bukan Mengasihi Kristus Setiap Kami Akin Makin Hari Makin Mirip Seperti Engkau Sendiri Bapak Kami Berdoa Untuk Jemaat Jemaat Mawarsyaron Surabaya Di Masalah Pandemik Ini Tuhan Kami Tahu Bahwa Kami Juga Tidak Terluput Dari Problema Dan Masalah Tuhan Tetapi Kami Yang Lebih Tahu Lagi Tuhan Ketika Kami Di Dalam Problema Dan Masalah Engkau Tidak Pernah Meninggalkan Setiap Kami Itulah Yang Menjadi Kekuatan Kami Itulah Yang Menjadi Pegangan Kami Sehingga Setiap Kami Bisa Berseru Dan Menjadi Saksi Kristus Bapak Kami Berdoa Untuk Setiap Keluarga Di Dalam Gereja Mawarsyaron Tuhan Kiranya Engkau Bikin Keluarga Ini Keluarga Yang Harmonis Keluarga Yang Saling Mengasih Keluarga Yang Saling Berduli Kami Juga Berdoa Untuk Pekerjaan Pekerjaan Tuhan Bagi Jemaat Gereja Mawarsyaron Surabaya Tuhan Kami Percaya Tuhan Engkau Allah Yang Menyediakan Tuhan Setiap Kami Akan Selalu Mengucap Syukur Karena Ada Penyediaan Yang Sempurna Yang Luar Biasa Dari Engkau Juga Tutup Bungkus Tuhan Semua Keluarga Gereja Mawarsyaron Surabaya Dalam Kesehatan Yang Luar Biasa Tuhan Kami Tahu Tuhan Bahwa Pandemik Ini Belum Berakhir Tapi Kami Lebih Tahu Lagi Bahwa Penyertaan Mula Yang Menjaga Setiap Kami Berdoa Untuk Kota Kami Kota Surabaya Dan Bangsa Kami Bangsa Indonesia Tuhan Menjadi Kota Yang Takut Akan Tuhan Menjadi Bangsa Yang Takut Akan Tuhan Kebenaran Akan Ditegakkan Di Kota Ini Kebenaran Akan Ditegakkan Di Bangsa Ini Sehingga Setiap Idah Mengaku Dan Setiap Lutut Bertelut Bahwa Yesus Kristus Adalah Tuhan Dan Raja Kami Terima Kasih Bapak Terima Kasih Untuk Engkau Yang Sudah Memberkati Kami Sampai Malam Hari Ini Terima Kasih Tuhan Kiranya Engkau Memberkati Aku Melimpa Limpa Dan Memperluan Daerahku Dan Kiranya Tanganmu Menyertai Aku Dan Melindungi Aku Daripada Malah Betaka Sehingga Kesakitan Tidak Menimpa Aku Sekali Lagi Kiranya Kiranya Engkau Memberkati Aku Berlimpa Berlimpa Limpa Dan Memperluan Daerahku Dan Kiranya Tanganmu Menyertai Aku Dan Melindungi Aku Daripada Malah Betaka Sehingga Sehingga Kesakitan Tidak Menimpa Aku Tuhan Mendengarkan Dan Menjawab Doa Doa Aku Haleluya 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 Thank you Tuhan Buat malam hari ini Tuhan Kami tahu Mungkin waktu kami terbatas Tuhan Tetapi hadiratmu Jangan pernah berlalu Di dalam kehidupan setiap kami Jangan pernah penyertaanmu Kehadiranmu itu berlalu Di dalam kehidupan setiap kami Tuhan Kami mau Tuhan Setiap saat Setiap waktu Kami selalu mengalami Engkau Di dalam setiap aspek Kehidupan setiap kami Dan dimanapun kami Berada Tuhan Kami bersyukur Kami bersyukur Tuhan Buat malam hari ini Tuhan Firmanmu berkata Tuhan Ketika kami merenungkan Firmanmu siang dan malam Maka engkau akan membuat Apapun yang kami buat Itu akan menjadi berhasil Tuhan Kami bersyukur Tuhan Dan di atas semuanya itu Tuhan Biar kami tetap Mempercayakan hidup kami Kepadamu Tuhan Sehingga situasi dan kondisi Apapun yang terjadi Tidak akan pernah Menggoncangkan iman kami Tidak pernah melemahkan Iman kami Kami tidak akan pernah panik Kami tidak akan pernah takut Kami tidak pernah khawatir Kami akan merasa aman Kami akan merasa tenang Karena kami tahu Kepada siapa kami bergantung Terima kasih Tuhan Terima kasih Bersyukur buat malam hari ini Tuhan Menterikan firmanmu Kau juga yang menjawab Setiap doa-doa kami Bukan cuma doa-doa pribadi Bahkan doa syafaat kami Buat bangsa kami Buat kota kami Buat gereja kami Yang kami cintai Gereja Mawar Ciarun Surabaya Kami percaya Tuhan Kaki dian itu tetap ada Buat kami Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Yang bersyukur Tuhan Buat malam hari ini Mari jemaahnya kasih Tuhan Angkat kedua tanganmu Terimalah berkat Daripada Allah Bapak Terimalah berkat Daripada Tuhan Yesus Terimalah berkat Dari Allah Rauh Kudus Yang selalu mengangkat engkau Menjadi kepala Bukan ekor Yang akan selalu membawa Engkau naik Tidak akan pernah turun Ketika engkau benar-benar Mengandalkan dia Ketika engkau benar-benar Bergantung sepenuhnya Kepadanya Terimalah segala berkat ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Semua yang percaya Sama-sama katakan Amen Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya